Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to channel Teman-teman semua bersungguh lagi dengan saya Abdul Rahmadi Hadi di channel Auto Inspection Channel yang membahas tentang video otomotif Toyota Di depan saya kali ini ada Toyota Avanza tipe GTSS Matic ya Yang berwarna purple silver Oke kali ini saya akan sedikit memberikan review tentang mobil Toyota Avanza ini Seperti apa layoutnya? Check it out Hai teman-teman semua Untuk kalian yang ingin berkonsultasi dengan saya Atau ingin bertanya tentang harga mobil Toyota Silahkan komen di bawah Atau silahkan hubungi nomor yang tercantum di deskripsi ya Oke terima kasih Hai teman-teman semua selamat menikmati teman semua jadi seperti itulah sedikit layout dari mobil Toyota Avanza ya oke yang pertama-tama untuk kuncinya seperti ini teman-teman kalau teman-teman sudah pernah lihat riser kuncinya seperti ini ya tombol locknya ada di lambangnya unlocknya ada di sini mobil ini sudah mendapat auto-folding ya teman-teman ya kita lihat spion sudah mau menutup mengikuti tombol ya sebelum ke exterior kita akan lihat bagian mesinnya terlebih dahulu oke untuk mesinnya modelnya seperti ini teman-teman ya mobil ini sudah menggunakan mesin 2NR dengan maksimum power per 106 PS per 6000 RPM dan maksimal torsi 14 KPM per 4200 RPM lalu untuk transmisi metiknya ada di sini ya karena mobil ini penggerak depan dia menggunakan transmisi metik yang sudah dilengkapi dengan dan CVT yang dimana CVT itu untuk memperhalus perpindahan kiki untuk layoutnya seperti ini ya teman-teman ya untuk tempat baterai ada di sini filter udara ini air radiator ini air air washer dan ini penyakitnya untuk area mesin belum dicat atau dicat dasar aja ya untuk mesin kita sudah dapat peredam ke mesinnya tanpa depan model Avanza TPG TSS seperti ini ya yang dimana lampunya ini sudah menggunakan LED lampu dekat dan lampu jauhnya lalu ini lampu jauhnya ada di sini ada aksen krum disini yang ada di lampunya ya teman-teman ya lalu dibawah juga ada aksen krum yang melilingi si lampunya untuk grillnya dapat aksen krum juga dan aksen glossy nya disini di tengah ada labang Toyota di bagian bawah grillnya itu berwarna Black Dove tampak bawah kita dapat karit pengaman member ya ini lalu disini untuk cover fog lampnya berwarna hitam ya Dove lalu fog lampnya masih belum LED tapi masih Helogen kita ke bagian samping model samping tipe velgnya seperti ini teman-teman dua color atau tutan color dengan ukuran band yaitu 195 per 60 diameter 16 disini ada lekukan seperti over fender ya teman-teman ya namun ini lekukan bodi lalu tampak samping kita dapat dual VVT eye untuk spion sesuai dengan warna bodi ya kita dapat sen yang di ujungnya untuk pembuka pintu masih model tarik disini ada akses smart key ya atau smart entry lalu ini membuka pintu secara manualnya kita dapat talang air untuk kaca film kita sudah dapat lumar ya teman-teman ya untuk lekukan bodi seperti ini teman-teman ya yang baru ya ya tampak tegas sekali ini dia agak rata sama enggak rata seperti panjang sebelumnya untuk yang tipe Veloz ini krum ya teman-teman ya namun kalau untuk yang tipe gitu masih hitam Dove kita lihat tampak belakangnya tampak belakang Toyota vanja seperti ini ya teman-teman ya untuk lampu rim dan lampu kecilnya sudah LED ini di tengah-tengah ada lambang Toyota ada tulisan avanza lalu ada ini lambang ulang tahun Toyota yang kelima puluh dan 1,5 G sensor mundur sudah dapat dan reflektor dan cover reflektornya warna hitam ini kita lihat ban serapnya ya ban serapnya bukan kaleng ya dia sesuai dengan standar yang dipasang di mobilnya untuk spoiler model ini seperti ini teman-teman lampu rimnya ada di dalam sini ya lalu antena juga sudah sepin kita lanjut ke bagian interiornya untuk interior door trim mobil avanza tipe GTSS seperti ini ya ada dua warna warna agak sedikit ungu ini hitam dan ini juga warna silver please silver disini untuk bahan dia hard plastik ya semuanya teman-teman ya untuk power windnya seperti ini ini auto ada di supir ini yang lainnya masih standar normal itu tidak auto ya pengunci cendela electric detector table dan electric mirrornya untuk pembuka pintu sudah dapat chrome dan kedepnya ada tanda warna merah disini speaker dan ini adalah cup holder nya ya untuk joknya seperti ini teman-teman dia ada dua warna ya di joknya ya ini warna seperti ungu ya disini ya sudah jahitan empuk sekali lalu untuk penyetelnya masih manual kita lanjut ke bagian interiornya kita mulai dari sebelah kanan dulu ya disini ada dua switch ini untuk switch off VSC dan ini untuk switch fitur LTA nya atau line departure alert atau LDA disini disediakan untuk tempat minum ya ini adalah cup holder ini kisi kisi AC nya ini aksen silver untuk mempermanis kisi kisi AC di sebelah kanan kita ada twitter juga dapat kita untuk dashboard seperti ini ya modelnya ya teman-teman ya semuanya menggunakan hard plastik kita on kan dulu ya untuk on kita bisa pencet tombol engine start stop nya disini untuk model speedometer seperti ini teman-teman di bagian sebelah kiri itu RPM sebelah kanan ini kecepatan ini adalah MID nya di MID nya ini bisa di atur ya sebentar kita cek dulu ada average speed average range ini untuk indikator nya oke kalau ini untuk RPM ya teman-teman ya lalu ini untuk wiper ini untuk lampunya belum dapat auto ya kalau di tipe G lalu ini adalah kamera TSS nya teman-teman ada disini ini kamera ini untuk kaca bagian tengah dan ini adalah audio dari Toyota avanza ya teman-teman ya modelnya bersama kayak riser tipis kita lihat bagian dalamnya ada apa aja oh disini kita dapeti link mtoyota usb radio bluetooth oh kita lihat lagi apalagi telepon suara ipad dan teman-teman disini lumayan cukup lengkap sekali untuk pengaturnya juga banyak ya ada pengaturan tampilan gambar sistem audio dan tim sisi kisi AC bagian tengah ini suite hazard ini adalah aksen silver dan ini adalah frame dari panel AC nya ini ada aksen silver yang mengelengi sampai ke handle transmisi nya dan ini tipe AC nya teman-teman atau tipe panel AC nya dia hampir sama kayak riser yang tipe G ya ini untuk kesempatan blower ini untuk temperaturnya ini adalah indicator safety belt ya ini tombol start ini start top dan ini ada aksen chrome nya ini untuk konsul book tengah ini ada power outlet nya di 21 ampere 2,1 ampere dan ini adalah tipe dari transmisi metri nya teman-teman inline udah menggunakan CVT ya untuk tipe G dia masih mekanikal untuk handbrake nya dan ini konsul book bagian tengah dan kita juga dapat power outlet ya bagian depan sini 12V per 120W lalu untuk bagian depan kiri ada aksen seperti ini teman-teman ya di lubang bisa naruh barang cup holder cup holder ya ini kisi AC konsul book bagian depan kirinya airbag udah lengkap ada 6 ya 1 2 di pilar 3 4 dan di pilar tengah yuk kita ke bagian belakang lagi di bagian tengah modelnya seperti ini teman-teman ya untuk door trim nya sama modelnya ada aksen silver nya disini 4 minum kita lihat ke bagian atasnya dulu ini ada registrasi yang bisa diatur double blower ya jelasin teman-teman ya ini switch nya ini yang registrasi depan kirinya lampu masih belum LED kalau yang tipe G untuk jok masih seperti ini sama kita lihat ke bagian belakangnya ya bagian belakang juga seperti ini ya teman-teman ya bisa ditekuk sama kayak velos rata lantai oke sekian video dari saya semoga bermanfaat buat kalian semua ya tentunya ingin membeli mu Toyota Avanza bisa hubungi nomor saya oke salam betul-betul dan sampai jumpa di video saya berikutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati